Intro Assalamualaikum Wr. Wb Pada video kali ini kita akan membahas tentang operasi campuran pada bentuk bilangan bulat Tentu kalian pernah menemukan bentuk soal yang seperti ini Soal yang pertama ini adalah bentuk operasi campuran yang menggunakan tanda kurung Sedangkan pada soal yang kedua merupakan bentuk operasi campuran yang tidak menggunakan tanda kurung Nah bagaimana langkah-langkah untuk bisa menyelesaikan soal-soal ini Yang pertama menggunakan tanda kurung dan yang kedua tidak menggunakan tanda kurung Nah di dalam operasi campuran itu memang terkadang menggunakan atau sering sekali menggunakan tanda kurung Apakah itu kurung biasa, kurung kurawal, ataupun kurung siku atau kurung persegi Nah di dalam menyelesaikan bentuk operasi campuran pada bentuk bilangan bulat Yang perlu kalian ingat adalah jika dalam operasi tersebut memuat tanda kurung Maka kalian harus menyelesaikan operasi yang berada di dalam tanda kurung terlebih dahulu Dan kemudian yang kedua, jika tidak ada tanda kurung di dalam bentuk operasi campuran tersebut Maka yang perlu kalian lakukan adalah mengoperasikan bentuk perkalian atau pembagian terlebih dahulu Kemudian dilanjutkan dengan bentuk penjumlahan atau pengurangan Paling gampang kita ingat kabah taku, kalikan dulu atau bagi dulu kemudian tambahkan atau kurangkan Nah itu untuk soal yang tidak memuat tanda kurung Supaya lebih jelas, kita langsung bahas soal untuk yang pertama Di sini kita lihat ada 8, kita tambahkan dengan 3, kita kali 4, kemudian kita kurangkan dengan min 6 dibagi 3 Karena di sini ada tanda kurung, maka sesuai dengan langkahnya Selesaikanlah tanda kurung atau operasi yang berada di dalam tanda kurung terlebih dahulu Maka di sini 3 harus kita kalikan 4 dulu, dan kemudian min 6 kita bagi 3 Maka yang di luar kurung ini kita tulis tetap dulu, jadi di sini 8 kita tambahkan dengan 3, kita kali 4, hasilnya adalah 12 Kemudian kita kurangkan dengan min 6, kita bagi dengan 3, min 6 dibagi 3 itu hasilnya min 2, maka kita tuliskan di sini min 2 Nah jadi kalian harus buat kurung di sini, karena di sini ada tanda negatif Nah kita tinggal selesaikan saja, kalian boleh ya, karena di sini operasinya adalah penjumlahan dan pengurangan Jadi kalian boleh langsung jumlahkan Atau kalian ingin selesaikan bentuk negatif ini terlebih dahulu juga boleh Jadi kita tuliskan dulu 8, kita tambahkan dengan 12 Nah negatif, kalikan negatif atau negatif ketika bertemu dengan negatif, itu hasilnya adalah positif Maka dia akan menjadi positif 2 Nah kita tinggal jumlahkan saja, 8 kita tambahkan dengan 12 Karena ini operasinya sudah dalam bentuk penjumlahan, jadi kalian boleh jumlahkan dari kiri ke kanan Jadi 8 kita tambah 12, itu hasilnya adalah 20 Kemudian kita tambahkan dengan 2, hasilnya adalah 22 Maka 8 kalau ditambahkan dengan 3 kali 4, dikurang min 6 bagi 3, ini ada tanda kurungnya, maka jawabannya adalah 22 Nah gampang ya Nah berikutnya kita lihat lagi untuk tipe soal yang kedua, yang sama sekali tidak menggunakan kurung dalam bentuk operasinya Nah apa yang kita lakukan? Di sini kita perhatikan dulu operasinya, di sini ada operasi penjumlahan Di sini ada operasi pembagian, di sini kembali operasi penjumlahan dan ini operasi perkalian Nah apa yang kita lakukan? Nah ingat tadi, kalau kita tidak menemukan bentuk kurung di dalam soal tersebut, maka selesaikanlah bentuk perkalian atau pembagiannya terlebih dahulu Nah di sini kalau kita lihat, di sini ada bentuk pembagian ya, 100 dibagi 5, kemudian di sini ada 4 kali 7 Maka itulah yang kita selesaikan terlebih dahulu Maka yang di luarnya itu kita tulis tepat dulu atau selainnya gitu ya Berarti di sini 12, kita tambahkan dengan, atau kita boleh tandai seperti ini untuk menunjukkan bahwa kita harus menyelesaikan bentuk pembagian dan perkalian terlebih dahulu Nah kita tinggal bagi saja, 100 kita bagi 5, itu hasilnya adalah 20, kita tuliskan 20, kemudian kita tambahkan, nah kalian tinggal ikuti ya, tambahkan dengan 4 kali 7 4 kali 7 itu hasilnya adalah 20 dan 8, nah jadi kita selesaikan bentuk pembagian dan bentuk perkalian terlebih dahulu ya Nah kita lihat lagi di sini ada 12, tambah 20, tambah 28, kita lihat operasinya di sini adalah penjumlahan Kalau operasinya sudah penjumlahan ataupun pengurangan gitu ya, kalian bisa operasikan dari kiri ke kanan Nah jadi kita tinggal selesaikan saja, kita tambahkan dulu satu-satu boleh ya, 12, tambah 20, itu hasilnya adalah 32 Kemudian kita tambahkan dengan 28, atau kalian boleh menambahkan sekaligus juga boleh Maka kita dapatkan hasilnya adalah 32, kita tambahkan dengan 28, itu hasilnya adalah, ya hasilnya adalah 60 Nah gampang ya, jadi yang perlu kalian ingat adalah apakah terdapat tanda kurung atau tidak dalam bentuk operasi campuran tersebut Nah sekarang kita coba lagi soal yang berikutnya, nah perhatikan soal yang C Untuk soal yang C di sini, katanya min 6 ditambahkan dengan 6 dibagi 2, dikurangkan, nah ini ada kurung ya, min 6 kali 3 Nah ingat lagi, kalau kalian menemukan tanda kurung, berarti kalian harus selesaikan yang berada di dalam tanda kurung terlebih dahulu Yang mana itu, berarti di sini ya, 6 bagi 2, kemudian min 6 kali 3, berarti kita selesaikan ini dulu Maka di sini kita tulis tetap, min 6, nah sisanya tulis tetap ya, min 6 Kita tambahkan dengan, nah 6 kita bagi 2, itu hasilnya adalah 3 Oke, kemudian di sini dikurang, putih ya, kita kurangkan dengan, nah kemudian kita kalikan nih, yang di dalam kurungnya, min 6 kali 3 Min 6 kali 3, itu hasilnya adalah min 18, nah karena ini negatif, jadi kalian wajib tulis min 18 di sini Nah gitu ya, min 6 kali 3 hasilnya adalah min 18 Nah perhatikan lagi, apakah ada tanda yang berdekatan, kita lihat ya, nah di sini ada tanda yang berdekatan Negatif ketemu negatif, kita harus selesaikan dulu, jadi kita tulis dulu ya, min 6 Kita tambahkan dengan 3, nah negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif Positif berapa? Positif 18 Nah kita perhatikan, operasinya sini sudah penjumlahannya juga penjumlahan, jadi kalian boleh jumlahkan dari kiri ke kanan Boleh ya, jumlahkan satu-satu dulu, jadi min 6 kita tambah 3, itu hasilnya adalah min 3 Kemudian baru kita tambahkan dengan 18 Nah min 3 kita tambahkan dengan 18, itu hasilnya adalah positif 15 Nah bagi kalian yang mungkin masih bingung menjumlahkan bentuk bilangan bulat ya Misalkan min 3 tambah 18, min 3 kurang 3, kalian bisa cek di deskripsi di bawah pada video-video sebelumnya Karena kita sudah bahas pada video sebelumnya ya Jadi jawabannya adalah 15 Nah selanjutnya, untuk soal yang D 160 dibagi 8, kita kali 4 dibagi 8, tambah 15 Sama sekali tidak ada kurung dalam bentuk operasi campuran ini Berarti kalian harus lihat operasi pembagian dan perkalian terlebih dahulu Nah perhatikan di sini, di sini ada 160 dibagi 8, kemudian 160 dibagi 8 gitu ya, 8 kali 4 Nah yang mana kita dulukan, apakah kita bagi dulu atau kita kali dulu ya Boleh, terserah ya, kalau untuk pembagian dan perkalian, kalian boleh dahulukan perkalian atau dahulukan pembagian Tapi urutannya harus ingat, pembagian atau perkalian dulu baru kemudian penjumlahan atau pengurangan setelahnya Nah di sini, kalau kita bagi gitu ya, 160 kita bagi dengan 8 juga boleh ya, kemudian kita kali 4 boleh Atau 8 ini kita kali 4 dulu, kemudian 160 kita bagi dengan, kalau 8 kali 4 kan 32 ya, jadi 160 bagi 32 juga boleh Tapi paling gampang sepertinya di sini kita bagi dulu, nah jadi 16 kita bagi dengan 8 dulu 16 dibagi dengan 8 itu hasilnya adalah 20, nah kita tuliskan di sini 20, kemudian di sini kita kalikan dengan 4 Nah ikuti ya, kita kurangkan dengan 8, kemudian kita tambahkan dengan 15 Nah sekarang lihat lagi, nah di sini kan ada operasi perkalian ya, berarti operasi perkaliannya kita dahulukan Jadi 20 kita kali 4, itu hasilnya adalah 80, kemudian kita kurangkan dengan 8, kemudian kita tambahkan dengan 15 Nah kita bisa selesaikan ya, kita lihat operasinya di sini pengurangan, di sini penjumlahan Nah berarti kalian bisa operasikan dari kiri ke kanan, 80 dikurang 8 itu hasilnya adalah 72 80 dikurang 8 hasilnya 72, kemudian kita tambahkan dengan 15 72 ditambahkan dengan 15 itu hasilnya adalah 87, jadi jawabannya adalah 87 Oke, gampang ya, nah berikutnya, berikutnya kita selesaikan lagi untuk soal yang E dan F Nah untuk E dan F ini kalau kita lihat penggunaan tanda kurungnya sudah lebih dari 1 Kalau pada soal yang sebelumnya hanya menggunakan kurung kecil atau kurung biasa Nah di sini kalau kita perhatikan gitu ya, ini ada kurung kurawal namanya, ya ini kurung kurawal ya Kemudian ini adalah kurung siku atau kurung persegi dan ini adalah kurung kecil atau kurung biasa Nah bagaimana cara menyelesaikan operasi campuran bentuk seperti ini ya, gampang Kalian tinggal, jadi caranya adalah kalian mulai dari kurung yang paling kecil dulu ya Mulai dari kurung yang paling kecil dulu, mana kurung yang paling kecil? Kurung yang paling kecil di sini adalah 40 dibagi 5 Nah di sini kita selesaikan dulu ini yang di dalam kurungnya Jadi kita buat di sini, 40 kalau kita bagi 5 itu kan hasilnya adalah 8 gitu ya 8, kemudian kita kalikan dengan 6 Nah 8 ini kita kalikan dengan 6 Nah kemudian kita buat kurungnya, kurung perseginya 8 kali 6 Kemudian di sini kan ada, eh sorry, 40 dibagi 5 tadi ya 40 dibagi 5, 8 kali 6 Nah kemudian kita kurangkan dengan 19 Nah kita kurangkan dengan 19 Kita kasih kurung lagi, kemudian kita kalikan dengan 3 Nah kemudian kita selesaikan Nah kita selesaikan dulu ini yang di dalam kurungnya, ini kan ada kurung lagi gitu ya Jadi 8 kalau kita kali 6 itu kan hasilnya adalah 48 Kemudian kita kurangkan dengan 19 Nah karena dia berada dalam kurung, kita bisa jadi ganti dengan kurung kecil saja ya Karena ini hanya 1 aja penggunaan kurungnya di sini Kemudian kita kalikan dengan 3 Nah kita tinggal selesaikan ini bentuk yang berada di dalam kurung dulu Jadi 48 kita kurangkan dengan 19 48 kalau kita kurangkan dengan 19 hasilnya berapa? Ya hasilnya adalah 28 Sorry, 29 ya Hasilnya adalah 29 Nah baru kemudian kita kalikan dengan 3 Nah jadi kita selesaikan bentuk dalam kurung terlebih dahulu ya Kemudian kita kalikan dengan 3 Nah 29 kalau kita kalikan dengan 3 itu hasilnya adalah Oke hasilnya itu adalah 87 Ya hasilnya adalah 87 Maka 40 dibagi 5 dikalikan dengan 6 Dikurangkan dengan 19 kita kalikan dengan 3 Jadi yang harus kalian selesaikan terlebih dahulu Itu adalah bentuk yang berada di dalam kurung ini Nah itu yang kita selesaikan dulu baru kemudian kita kalikan dengan 3 Oke gampang ya Nah untuk soal yang terakhir Nah soal yang terakhir Di sini 42 dibagi 4 tambah 3 Dikalikan dengan 63 dikurang 11 kali 4 Nah perhatikan dulu ya Ini kalau kita lihat penggunaan kurungnya Ada kurung persegi, kurung kecil gitu ya Nah sama kita kerjakan dulu yang berada di dalam kurung Nah kita kerjakan dulu nih bentuk yang di sini ya Nah kita kerjakan dulu yang di sini Jadi 42 dibagi Nah 4nya kita tambah 3 dulu Kita tuliskan di sini 42 Kemudian kita bagi dengan 4 tambah 3 4 tambah 3 itu hasilnya adalah 7 Nah kita buat kurung dulu Karena dia masih berada di dalam kurung Ya kan? Nah kita ganti dengan kurung kecil saja ya Kemudian kita kalikan dengan Nah ini juga sama 63 dikurang Nah ini kita selesaikan lagi yang berada dalam kurung lagi Jadi kita tulis ya 63 Kita kurangkan dengan 11 kali 4 Hasilnya adalah 44 Nah karena dia juga masih berada dalam tanda kurung Nah kita harus buat nih tanda kurungnya di sini Jadi ganti dengan kurung kecil gitu ya Nah kita tinggal selesaikan Karena ini dalam bentuk kurung Ini juga dalam kurung ya Kita selesaikan yang berada dalam kurung ya Boleh 42 dibagi 7 dulu Hasilnya adalah 6 Kemudian kita kalikan dengan 63 Kita kurangkan dengan 44 ya Kita kurangkan dengan 64 Itu hasilnya adalah Ya 63 Coba kita cari ya 63 dikurangkan dengan 44 ya 3 kurang 4 gak bisa ya Pinjam 1 jadi 13 kurang 4 Itu hasilnya adalah 9 Maka ini sisa 5 kurang 4 19 ya Jadi 63 dikurangkan dengan 44 Itu hasilnya adalah Ya hasilnya adalah 19 ya Nah baru kemudian kita tinggal kalikan saja 6 dikalikan dengan 19 Oke kita coba kalikan 19 kita kali 6 9 kali 6 itu hasilnya adalah 54 ya Sisi 5 6 kali 1 6 ditambahkan dengan 5 11 Nah jadi jawabannya adalah 114 Nah begitulah cara Menyelesaikan bentuk operasi campuran ya Jika memuat tanda kurung Ataupun tidak memuat tanda kurung Oke Semoga bermanfaat Semoga membantu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati